Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja. Kali ini kalian mencermati contoh berita yang mengandung unsur 5W1H dan bagaimana cara menentukan pokok-pokok beritanya, silakan disimak. Dalam menyimak berita kita harus memahami isi berita dengan memerhatikan pokok-pokok beritanya. Pokok-pokok berita itu dapat kita tentukan dengan berpedoman pada unsur 5W1H, What, Where, When, Who, Why, How. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau disingkat adik Simba. Kita menentukan apa yang diberitakan, di mana peristiwa itu terjadi, kapan terjadi, siapa saja yang terlibat, mengapa terjadi, dan bagaimana peristiwanya. Simak contoh berita berikut. Aksi Penurunan dan Pembakaran Baliho dan Spanduk Pilkada Bogor Uluhan warga kota Bogor, Jumat tanggal 11 Januari, menurunkan dan membakar Baliho dan Spanduk-Spanduk berukuran besar para calon wali kota dan pasangannya yang saat ini sudah terpasang di semua ruas jalan utama dan perumahan di kota Bogor. Sedikitnya ada 25 baliho dan sebanyak 4 Spanduk-Spanduk yang diturunkan dan dibakar masa. Aksi ini dipimpin Syarif Muhammad Nur, salah seorang tokoh masyarakat di Bogor. Mereka melakukan aksi ini karena menganggap Baliho dan Spanduk-Spanduk itu telah mengganggu pemandangan dan belum tiba saatnya untuk kampanye Pilkada Bogor yang baru akan berlangsung April tahun 2009 mendatang. Dalam aksinya, masa secara beriringan memutari seluruh area kota Bogor dan menurunkan satu persatu baliho dan Spanduk tersebut. Dari puluhan baliho yang diturunkan dan dibakar itu, banyak diantaranya memampang wajah Dodi Rosadi, yang kini masih menjabat Sekretaris Daerah Kota atau disingkat Sekda Kot Bogor, mendampingi wali kota sekarang, Diani Budiarto. Ini kan belum saatnya. Selain itu juga merusak keindahan kota dan pemandangan. Seharusnya Pak Dodi selaku sekda, paham hal ini, kata Nur. Pokok-pokok berita tersebut adalah Apa, berita tersebut tentang penurunan dan pembakaran baliho dan Spanduk-Spanduk berukuran besar tersebut terjadi di Bogor, di Jalan Utama dan Perumahan. Kapan, peristiwa penurunan dan pembakaran baliho dan Spanduk-Spanduk berukuran besar itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Januari tahun 2008. Siapa, peristiwa penurunan dan pembakaran baliho dan Spanduk-Spanduk berukuran besar tersebut dilakukan oleh para warga kota Bogor yang dipimpin Syarif Muhammad Nur? Mengapa, peristiwa penurunan dan pembakaran baliho dan Spanduk-Spanduk berukuran besar itu terjadi karena baliho dan Spanduk tersebut mengganggu pemandangan dan kampanye pilkada masih lama lagi? Bagaimana, peristiwa penurunan dan pembakaran baliho dan Spanduk-Spanduk berukuran besar tersebut dilakukan para warga yang secara beriringan memutari kota Bogor dan menurunkan satu persatu baliho dan Spanduk yang ditemui? Demikianlah contoh berita yang mengandung unsur 5W1H dan bagaimana cara menentukan pokok-pokok beritanya. Kalian bisa mempelajari model berita tersebut sebagai contoh untuk mengidentifikasi berita lain, agar dapat menentukan unsur-unsur dan pokok beritanya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!